Intro Suksesnya pelaksanaan pemilihan umum bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Komisi Independen Pemilihan maupun Panitia Pengawas Pemilihan. Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, unsur legislatif, para pendegak hukum dan aparat keamanan juga berkewajiban menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Pendegasan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah dalam sambutannya saat membuka secara resmi rapat koordinasi kesiapan pemilu tahun 2019 di Ruang Serbaguna Setda Aceh selasa 26 Maret 2019. Kegiatan yang mengambil tema melalui rakor kesiapan pemilu tahun 2019, kita wujudkan dan juga kita sukseskan pemilu damai, aman, dan demokratis. Dan ini juga bertujuan untuk membangun penyamaan persepsi dan juga koordinasi efektif bersama untuk sinergitas dalam melahirkan penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, dan juga demokratis. Sebagaimana diketahui saat ini pemilu sudah memasuki tahapan kampanye pasangan calon presiden dan juga wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, dan juga DPRD yang telah dimulai sejak tanggal 23 September 2018-13 April 2019. Tahapan pemilu akan memasuki masa tenang pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2019 yang akan dilanjutkan dengan tahapan pemungutan dan juga perhitungan suara yang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019 mendatang. PLT Gubernur juga meyakini situasi dan juga kondisi ke daerah yang aman dan juga kondusif menjadi salah satu prasyarat suksesnya tahapan pemilu. Karena itu suasana aman akan menjamin rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya tanpa tekanan dan juga intimidasi, sehingga proses demokrasi lebih berkualitas dan juga diterima semua pihak. Situasi kondusif tersebut harus dibarengi dengan netralitas aparatur sipil negara. Oleh karena itu Nova juga menghimbau seluruh ASN termasuk pegawai, pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan juga tenaga kontrak, imumukim, gecik, serta perangkat mukim dan juga gampung agar tetap menjaga netralitas serta tidak ikut serta dalam kampanye pemilu.